Dakwa Hendra Kurniawan S.I.K. dan saksi Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizalwibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang telah terjadi pada diri korban Nofriansa Yosua Huta Barat. Bentuk pelecehan Yosua Keputri Chandrawati ternyata hasil skenario S.I.K. Jaksa penuntut umum mengatakan Brigjen Hendra Kurniawan adalah orang pertama kali yang diberitahu oleh Ferdi Sambo soal skenario pelecehan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat ke Putri Chandrawati. Sambo juga menceritakan bentuk pelecehan yang dianggap jaksa mengada-ada. Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang dakwaan terkait upaya merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari Rabu 19 Oktober 2022. Jaksa awalnya mengungkapkan bahwa mantan Karopaminal Polri itu ditelpon mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo usai pembunuhan Brigadir Yosua. Hilangnya nyawa Nofriansa Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia bagian Barat. Ujar Jaksa di Persidangan Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana terdakwa Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan, ungkap Jaksa. Menurut Jaksa, Sambo tidak memberitahu kepada Hendra soal apa yang akan dibahas. Hendra baru diberitahu begitu dia tiba di Duren 3. Saat Hendra tiba di rumah dinas Duren 3 pada 8 Juli lalu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Sambo langsung menceritakan bahwa terjadi pelecehan ke Putri Chandrawati. Jaksa mengatakan, Ferdi Sambo ingin menutupi fakta pembunuhan Yosua yang sebenarnya. Di mana pada saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdi Sambo. Ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo. Ada pelecehan terhadap mbakmu, kata Jaksa. Menurut Jaksa, skenario Ferdi Sambo saat itu mulai berjalan. Ferdi Sambo menyebarkan skenario kepada Hendra versi dirinya. Ferdi Sambo menceritakan bahwa Yosua keluar dari Putri Chandrawati sambil memaksan muka panik. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer. Kepada Hendra, Ferdi menyebut Yosua melepaskan tembakan ke arah Eliezer. Sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan Yosua tewas. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu, Nofriansah Yosua Utabarat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer. Sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata, Nofriansah Yosua Utabarat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut, bereaksi secara spontan. Dan menembak Richard Eliezer yang berdiri di tanggal lantai dua rumah saksi Ferdi Sambo, kata Jaksa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer membalas tembakan Nofriansah Yosua Utabarat. Sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua. Yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Utabarat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa oleh saksi Ferdi Sambo, imbuhnya. Bentuk Pelecehan Keputri Setelah mendengarkan skenario Sambu, Hendra Kurniawan lalu menemui Benny Ali. Saat itu, Benny Ali memang datang lebih dulu bersama Susanto di Komplek Polri Duren III. Kepada Hendra, Benny Ali pun menceritakan dirinya sudah bertemu dengan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Jaksa mengatakan bahwa Benny Ali menceritakan kepada Hendra bahwa telah terjadi pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Yosua di kamar Putri. Benny melanjutkan ceritanya dan mengatakan Joshua melakukan pelecehan saat Putri tengah tertidur. Lalu, Benny Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi, Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak, ungkap Jaksa. Benny melanjutkan ceritanya bahwa saat Putri berteriak, Yosua mendonongkan senjata ke Putri sambil mencekik leher dan memaksa untuk membuka kancing baju. Masih kepada Hendra, Benny menyampaikan saat itu Eliezer melihat Yosua keluar dari kamar sehingga terjadilah saling pembak-menembak. Usai mendengar cerita versi Benny Ali, Hendra kurniawan lalu mendekati jenazah Yosua yang sudah terkapar di bawah tangga dapur rumah Sambu. Tak lama setelah itu, datang ambulan untuk mengakut dan mengevakuasi jenazah Yosua ke Rumah Sakit Keramajati yang dikawal langsung oleh Susanto. Hendra kurniawan didakwa dengan Pasal 49 Jungto Pasal 33 dan Pasal 48 Jungto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dan Pasal 233 KUHP Dan Pasal 221 Ayat 1 ke 2 Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Tentang Perubahan Atas Undang-Undang